Oke teman-teman Bertemu lagi bersama saya Di channel Hidayat Lujupil Oke Edisi kali Di video kali ini Saya membuat Ayam Ayam Buku Bali Oke ini Lepan Tuh Oke Teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mantap Ini Ada Bahan-bahan untuk membuat Ayam bumbu Bali Ada Bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Ada Kunyit Ada laos Dan ada Apa Jai Jai Dan ini Ada Cabai rawit Ada tomat Ada terasi Oke Oke Jadi ini Bahan-bahan Atau Kondimen Membuat Saos Apa Saos Bumbu Bali Ayam Bumbu Bali Oke teman-teman Kita lanjut Ke Tahap Tahap Berikutnya Yaitu Menumis Ini Bahan-bahan Yang tadi Kita tumis Sampai harum Sampai harum Sampai harum Sampai harum Cabai rawit Masukkan Cabai rawit Kita tumis Mohon maaf Teman-teman Ini Suaranya Agak bising Karena ada Blower Blower Oke Selanjutnya Tomat Sampai harum Setelah Sudah Agak matang Kita Tambahkan air Tambahkan air Sejukup Punya Sada Oke Abis itu Kita Rebut Oke Sampai Mendidih Setelah Mendidih Oke Kita Matikan Lalu Kita Blender Blender Kita Matikan Lalu Kita Blender Oke Teman-teman Ini Tadi Sudah Saya Blender Sekarang Kita Tumis Lagi Oke Di Lanjut Tensi Maksud Terima Anwar Etik Sebaba Our Dari We jadi kita lagi oke teman-teman ini ada bahan tambahan ada daun jeruk serai sama daun salam oke kita masukkan oke kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai airnya ini agak menyusut sampai keluar minyaknya oke teman-teman sambil menunggu ini matang kita sediakan dulu ayamnya oke teman-teman sekarang kita goreng ayamnya ini ayam yang sudah saya kasih dikasih bumbu dikasih bumbu ala kadarnya pakai bumbu seasoning soalnya nanti dicampur sama ini masih dikasih bumbu lagi di bumboni ya di bumboni oke teman-teman sekarang kita goreng ayamnya minyaknya sudah panas oke kita pakai ambil pakai ini aja dah kita goreng oke sekarang kita goreng kita goreng setengah matang saja soalnya nanti kita masak lagi dengan bumbu balinya oke teman-teman kalau sudah seperti ini ini kan sudah keluar minyaknya tandanya ini bumbunya sudah matang kita matikan kompornya sekarang kita tunggu ayamnya ini kita goreng setengah matang sebentar lagi kita angkat tinggal sedikit lagi oke teman-teman kita lanjut proses selanjutnya teman-teman ini tadi bumbunya sudah saya kurangi karena kebanyakan sekarang kita masukkan air kita tambahkan air air secukupnya air secukupnya lalu kita nyalakan kompornya oke kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai mendidih dan sebentar lagi ayamnya sudah matang ini sudah hampir mendidih kita angkat lalu kita masukkan ke sini selamat menikmati selamat menikmati masukkan seasoning atau bumbu ini bumbu mix mix seasoning masukkan secukupnya sesuai selera yang penting kita asin oke kalau sudah dikasih bumbu kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai air air dari ini ayamnya menyusut atau istilahnya istilahnya nyemak-nyemak oke kita kecilkan apinya oke teman-teman oke teman-teman ini saya rasa sudah cukup dan ayam bumbu dan ayam bumbu balinya sudah jadi kita matikan ongkornya yeee mantap inilah ayam bumbu bali khas saya sendiri heee 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 teman-teman itu tadi proses pembuatan ayam bububali saya sendiri heee heee mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen and share subscribe juga mantap terima kasih terima kasih